Dinas Perhubungan Riau saat memantau arus lintas utara dan timur juga melihat kondisi jembatan timbang Balai Raja Bengkali Seriau. Jembatan ini akan kembali beroperasi pada Januari 2018 setelah pengelolaannya resmi diserahkan pada Kementerian Perhubungan. Jembatan timbang adalah alat pengawasan terhadap kendaraan beserta muatan. Selain muatan juga untuk pemeriksaan kondisi fisik kendaraan di jalan. Pada kendaraan dengan muatan yang berlebih dari yang ditetapkan, akan diberikan sanksi tilang dan bukan denda lagi seperti sebelumnya. Pengoperasian jembatan timbang juga sudah dengan sistem komputerisasi sehingga terpantau langsung. Untuk gudang penyimpanan muatan berlebih yang didapati baru direncanakan dibangun pada tahun 2018. Frasti Bosya Layonda, Ivor Alidra, Randi Saputra melaporkan.